Intro Keluarga yang diberkati Tuhan Renungan harian keluarga kita hari ini Minggu 11 Juli 2021 Terambil dalam 1 Thessalonica 5 Ayat 12-13a 1 Thessalonica 5 Ayat 12-13a Kami minta kepadamu saudara-saudara Supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras diantara kamu Yang memimpin kamu dalam Tuhan Dan yang menegur kamu Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih Karena pekerjaan mereka Judul renungan hari ini Menghormati pemimpin Dalam kehidupan bergereja Ada yang memimpin dan melayani anggota jemaat dengan sungguh-sungguh Bahkan bekerja keras untuk membangun persekutuan jemaat Begitu juga di sektor pemerintahan dan swasta Ada yang bekerja keras untuk mensejahterakan rakyat Mereka ini patut dihormati dan dihargai Bacaan hari ini Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat di Thessalonica Supaya mereka menghormati mereka yang bekerja keras Sikap menghormati adalah tindakan yang tidak melupakan kebaikan orang lain Paulus menasihati jemaat Agar menghargai setiap orang yang melayani Tuhan Karena pelayanan yang diemban oleh para pelayan adalah otoritas dari Tuhan Mereka yang melayani Tuhan Agar memelihara dan mengajar jemaat Tuhan Mereka harus dihormati oleh sebab kelelahan mereka bagi Tuhan Tugas mereka Yakni bekerja melayani Mengepelai Dan memberi nasihat jemaat Bahkan menegur mereka Apabila ada orang yang menyimpang dari jalan benar Kita juga harus ingat Bahwa seorang pemimpin jemaat Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik Jikalau ia sering disalahkan oleh orang-orang yang seharusnya menjadi pengikutnya Jemaat Kristus tidak dapat melaksanakan pekerjaannya Jika anggota-anggotanya tidak setia kepada pemimpin Sebaliknya Pemimpin-pemimpin harus menurut firman Tuhan Dan bukan kemauan mereka sendiri Sebagai keluarga Kristen Kita hendaknya menghargai dan menghormati pemimpin Seperti pelayan khusus Komisi pelayanan BIPRA Komisi kerja Unit pelayanan kategorial Bapak Ibu Pemuda Remaja Anak sekolah minggu Panitia Tim doa Karena mereka sepenuhnya mengerjakan kerja pelayanan Yang semuanya dari dia Oleh dia Dan untuk dia Bahkan bukan saja mereka yang memimpin dalam lingkungan gereja Tetapi pemerintah dan lembaga lainnya Mereka telah banyak mengorbankan waktu Tenaga Bahkan kehidupan Untuk Tuhan Dan jemaat Serta masyarakat Amin Mari berdoa Ya Tuhan Ajarilah kami Untuk menghormati pemimpin kami Yang selalu menegur kami Pada jalan yang benar Tolonglah pemimpin kami Supaya mereka melayani Dengan baik Sesuai dengan kehendak Tuhan Amin